Tuhan Aku gak porno loh, aku cuman bilang Kalau musim dingin aja abang perlu penerang melaluinya Bagaimana abang ke musim salju itu barang bisa hilang Maksud saya abangnya hilang kena salju Pikiran kalian terlalu cepet traveling Saya tidak seperti bang sebelah ya Kalau bang sahir kan sudah ahli Kalau saya kan gak tau Saya bilang bang Bang Martin bisa hilang di salju Eh kamu polisi, laporlah sendiri Berarti siapa yang hilang barang Ya enggak lah Ya enggak lah yang hilang kan kamu bang Kalau perempuan kan gak pernah hilang Gue kan udah bilang tadi Enggaknya Tuhan Udah udah lu paham Oh itu Panjir Saudara kau tuh band Hmm Eh band gue Mana ini kacang rebus tadi ketipu 400 juta katanya mana naik-naik gini netizen, gue bukan murah bodoh aku lagi ngebikir kok bisa ngilang barang sampai ke negara orang itu bawa koper gitu, ditaro koper kan barang, barang, gue kiranya barang tuh orang pergi luar negeri bawa barang hilang nih misalnya saja rupanya karena dingin gitu misi bapak ini mungkin mengkerut, maksud misi itu mengkerut saya gak tau, saya gak ngecek saya cuman bilang aja ilang saya gak pernah ngecek, saya gak pernah tau makanya bapak ini bilang tadi, saya enggak kok barang saya enggak ilang kok oh ternyata itu wah wah bagus kalau gue udah dewasa, pemikiran ini lebih dewasa daripada lo bukan dewasa barang gue tadi, fokusin barang kok bisa hilang, barang yang di negara orang yang melancong kan berarti kalau mesin musim salju, hilang barang kesana nah itu gue pikirin rupanya aduh kalau ini kacang rebus naik dong, silahkan naik saya tertipu udah saya undang setelah satu jam baru faham abang aku iyalah, gue kan polos mana tadi kacang rebus naik ya positive thinking kenapa itu pulangnya misi mau dibawa pulang itu sih yang sakit itu yang sakit siapa? main ke Hongkong ya, Tin main ke Hongkong main ke Hongkong jangan kau bilang main ke Hongkong pas baspor aku, gak ada aku gak pernah ke main ke luar negeri gua buat dong, pak polisi kan gak perlu bayar kau pak polisi gak bisa, gak boleh gak boleh kemana-mana kita gak boleh ke luar negeri aku tinggi ke luar negeri diculik, gak mau liburan gitu gak boleh, tah? boleh, aku yang gak mau aku diculik ntar ke luar negeri waktu ini orang ke ke Kamboja di pukul-pukul gak mau emak gue nangis ntar gue di pukul-pukul coba kau ke Hongkong bang hilang kau bang bener kan? bener, kalau kau ke Hongkong gak jadi, gak jadi gak jadi, gak jadi gak jadi, gak jadi gak jadi, gak jadi bukan, denger dulu denger dulu denger dulu gak jadi denger dulu karena di Hongkong itu banyak kunti oh, apalagi anggap tangan gua anggap tangan gak mau, gak mau, gak mau sorry, sorry, sorry gak jadi, gak jadi, gak jadi itu kalau di kunti berita lu diem kunti itu hantu iya kalau siang perempuan kalau malam pencari itu gratis lagi bang anggap tangan jadi kita harus kemana bang ke Thailand ih, jangan jangan kamu ke Thailand nanti kamu pulang jadinya gini-gini bang jangan jangan bang aku tidak perlu bersaing denganmu ih, diem kau jangan kau ke Thailand jangan kau ke Thailand bang nanti kau pulang langsung gini-gini sama aku nanti jangan kau ke Thailand denger gak sih tadi kemana udah udah udah, diem disitu enggak tengah malam ini lu wawah-wawah rumah gua nanti gua ceritakan tuh lu lari kakakak kosa pemberan itu kunti takang lu tuh gak ada cuma anda lihat tuh sampai gue dan sebelah kiri ada gak tuh gak ada simbok itu yang gak tahu itu simbok gak ada, gak ada, gak ada ini gua bacain dari rumah lu ya rumah lu tuh ada dua orang di ruang tamu satu nikah malu satu nikah malu tuh anak-anak dah gak usah sosok mentah lagi lu gangguin lu yuk dek gangguin gak berani lu gak percaya gak percaya gak percaya DM bang DM suruh-suruh gangguin bang DM langsung saja lalu rumah lu digangguin nolek ke kanan bang coba jawab gak percaya rumah lu digangguin biar lu tahu eh Martin, Martin, Martin udah, udah, udah udah, udah udah, udah, udah gua suruh gangguin lu nanti malam abang lupa ya kalau saya kalau pagi itu bakar dupa apa? kalau pagi aku bakar dupa apa? bakar dupa bakar dupa tau gak? lu sama kayak dia kalau malam aku tuh bakar kemenyan mis, lu sama kayak dia, dia kok gak ada kayak lu makanya itu mereknya aja ini dan saya saya itu pakai itu pakai bunga tujuh warna yang tadi pagi mis pakai disini itu putih itu ya ini manusianya kok gak pakai? dia gak percaya bang ini memang aku aku keluarkan dari dunia dunia aku menjadi dunia nyata ini memang hidupnya hidupnya tuh modern nama kue aja gak tahu di manusia yang tahu spageti di sekolong enggak sebenarnya nama kuenya itu eh kuenya tahu cuma kan namanya beda-beda tiap daerah nah gua tanya sama lu segera kenapa lu gak kayak misi unit tadi pagi pakai putih-putih itu what up? kan gua tidur lalu lu tadi wawak sama gua kan gua lagi tidur kan gua bilang gua mau tidur dulu udah gak usah lu bayang wawaknya dan terus misi lu besok mau ngapain tiap pagi bakar itu iya tiap pagi enggak sih enggak bercanda suami saya kan buddha kita tetap pakai sembahyang itu cuman kalau pas di Indonesia enggak cuman dalam keluarga saya kan semua agama ada bang jadi betul jadi mertua saya Kristen jadi jadi yang anak saya yang kecil ini karena betul jadi ada yang Hindu Buddha Kristen Islam semua kita ada jadi semua semua agama itu ritualnya kita semua harus tahu karena kita harus menghormati juga jadi Pak Besar Miss Juni tadi buat Viti pakai baju beras itu ya nah itu dia baju dia itu kayak baju yang viral ibu-ibu tukang urut Kalimantan itu bang oh itu adakah yang viral di Tiktok kemarin itu yang ibu-ibu daya kan baju daya bukan sih baju daya daya kan iya kan ada kalian abang tahu enggak yang tukang patak-tak patak-patak pangan yang pakai baju ini yang kemarin itu viral di Tiktok yang patak orang-orang bisa diluruskan lagi oh itu itu ada yang kayak pintu ibu-ibu 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 ada semuanya ada tapi harus sesuai dengan butuhnya Miss Juni setahun di Papuan Miss Juni setahun berapa kali pulang ke Indonesia saya satu bulan bisa tiga-empat kali bang tergantung bang tiga kali kan aku dulu ke Hongkong bukan pas tiket murah sih bang kalau pas ada tiket murah satu juta itu satu juta setengah itu aku terbang berarti suami Miss Juni memang orang-orang sana orang sana ini suami saya kan tapi dia enggak tinggal di Hongkong bang dia tinggal di Indonesia orang Hongkong orang Hongkong asli berarti sekarang di mana? ini di sini nih dia enggak suka tinggal di Hongkong dia tinggal di Indonesia saya yang di Hongkong saya sama anak saya yang cowok berarti sekarang Miss Juni di mana nih? saya ada di Tengaran bang di Karawaci di Lipo berarti belum ke Hongkong? belum dia lagi di Indonesia di Indonesia saya bang iya di Indonesia enggak pikir lagi di Hongkong enggak saya ada di Indonesia berarti nanti Miss Juni balik ke Hongkong si bapak tinggal di Jakarta betul bapak di Jakarta dia enggak mau pulang bapaknya kasih itu yang